Halo teman-teman tentang dekor cape, gimana-mana Anda berada. Episode kali ini saya akan mendias atau menunjukkan cara-cara mendekorasi dengan tema kaktus dari buttercream. Jadi untuk cake-nya saya tidak memberikan resep, karena di sini saya lebih ke cara membuat suku red atau kaktusnya sendiri. Sedangkan cake-nya kan nanti terbentuk teman-teman bisa mengaplikasikannya, monitor cake juga bisa, monitor yang besar juga bisa, monitor yang susun juga. Untuk baking cake juga bisa, jadi saya hanya menunjukkan cara membuatnya saja untuk membuat kaktus. Nah ini saya pakai, saya menyembuk, saya kasih buttercream, kemudian nanti di sini akan saya hias dengan, Ini saya ada sedikit tanah-tanahan dari crumble cake, cake yang sesetan samping-sampingnya itu dikerinkan, kemudian diremuk, jadinya seperti ini. Atau misalnya ibu-ibu, teman-teman tidak punya crumble cake, tidak punya sisa-sisa session time, Samping ibu itu dikerinkan, bisa juga pakai, sekarang ada yang juga itu, oreo, oreo crumble, itu juga bisa, bisa dipakai. Kemudian ada hiasan berupa coklat, coklatnya ini warna-warna seperti batu, ini nanti untuk hiasan di sampingnya kaktus. Ya seperti, dikuliaskan. Kemudian ada laki yang bantu lebih besar, nah ini sebetulnya tidak dapat ya. Kalau teman-teman yang suka dekorasi, pasti sudah ada asingan dengan hiasan ini. Kemudian ini juga ada spiegel, istilahnya kita mau spiegel. Spiegel ini juga ada warna lari, ada merah, biur hijau dan lain-lain, ada gold, silver. Ini juga bisa terbiasa di cake. Kemudian untuk spiegelnya, spiegelnya saya pakai, kanan di satu itu M1. Satu M. Satu M, kemudian spiegel obang atau round nomor 8. Kemudian ada spiegel kerang nomor 22. Kemudian untuk warna-warnanya, ini warnanya saya sudah campur-campur semua. Jadi warna kalau kaktus itu ada yang warna klasik, ada yang tidak. Jadi kalau warna kata-kata-kata, saya tidak terlalu banyak minggu lagi di sini. Karena di episode yang sebelumnya sudah ada kencang warna lama. Di episode Rusia kata-kata, itu ada kencang warna warna apa, misalnya merah, oranye, hijau. Jadi warna hijau masing, misalnya every ya. Jadi disitu sudah ada. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas untuk warna hatanya lagi. Oke, kita langsung ke cara menghiasnya aja langsung di cake ini. Kita menghias ini ya, kuih yang ada di sini. Pertama, kita memakai titik kakut yang besar. Saya pakai satu M dulu ya. Jadi waktu kita mau pencet, itu agak digetarkan sedikit. Kecil sekali ya, segini ya. Tuh, sangat kecil ya. Ini buat apa? Ini kita buat kaktusnya di sini. Putih, putih. Jika ibu merasa, teman-teman merasa ini terlalu menyulitkan, tidak usah dikasih tidak apa-apa. Cuma kalau saya suka sih. Kemudian yang nicer. Ini adalah enak apapun tadi yang betul-betul ram. Ini dengan dukung adalah mycucok además. Kalau saya przyp dengarnya, nggak bisa meningkatkan banyak. Tapi ini bestu dikasih betul. Kalau misalnya kita SpeakerENed, saya tidak terlalu banyak tekan kamar lagi, zept. tidak amruk, itu harus ditekan pelan-pelan sampai ujung kalau nariknya begini, pasti jatuh begini, pasti dia ujungnya jatuh nah ini harus pelan-pelan kita mau begini kecil-kecil, jatuh ini memang saya bikin semangat menarik sikit kurangnya saya pakai disini bagus yang oke kemudian faktus itu ibarat selalu ada, ujungnya itu ada nah ini tipnya ya bu, tipnya teman-teman kalau waktu mau menempelkan ini, itu kan bergetar ini itu ibu bisa hold jadi ini menekan ini menahan tangan sebelah sini itu menahan sehingga waktu dia menempelkan ke sini ini saling kerjasama tangan kiri dan tangan kanan itu kerjasama kalau gini itu kan gini ya bergetar, ini saya gak bergetar, ini getar sendiri ya dia gak steady tapi kalau ada tangan ini satu menekan, dia pasti akan steady nah ya pasti goyang begitu ini dikasih gini, tangan ini menekan ujung ini pasti dia akan akan tenang kemudian saya gias dengan tadi batu-batuan jadi kaktus itu walaupun kita hanya memberikan sedikit ini seperti buat pasir ini kemudian bisa kasih batu di sini supaya tak cerah saya kasih ini tapi opsional ya ibu mau pakai apa tidak kita sudah buat bunga kecil-kecil seperti ini dimasukkan kulkas dulu 15 menit kemudian kita angkat kemudian yang di sebelah sini saya mau kasih yang lama umum kita tetap bunga kecil-kecil kita sudah menyelesaikan kaktus yang warnanya menurut saya ini warna ini klasik ya kaktusnya klasik jadi memang kaktus loh klasiknya biasanya kaktusnya aku lihat ini tidak ini kaktusnya lembut sangat haribat ini saya bikin dua contohnya jadi bunganya bisa letakkan kaktus atau kiri tergantung oleh teman-teman kemudian batu juga boleh meletakkan di mana gitu ya ini hanya variasi saja misalnya kalau dekorasi itu mengerjakan dekorasi itu saya tidak bisa tapetan terus sama-sama karena samping itu tidak bisa dilotong atau dilotong sama-sama atau pabrik jadi ini saya ada dua versi pasti satu sama lain hasilnya pasti beda nah disini semoga kaktus yang kali ini bermanfaat buat teman-teman semua disini semoga info yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman semua kalau teman-teman merasa bermanfaat di like dan di subscribe kalau bisa juga untuk bantu di share ya itu saya gitu saja sekian terima kasih sampai bertemu lagi di pelajaran atau tips-tips yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati